Mau mundur karena memang Bapak Balun bilang ada kekuatan besar yang Bapak Balun terasa. Tapi di sisrat Bapak Balun justru bilang karena alasan istri dan anak ingin bangun masjid ini sebenarnya gimana Bapak Balun? Ya, gimana saya kekuatan besar ya kekuatan istri saya sama anak-anak saya yang suruh saya mundur gitu. Itu kan kekuatan yang paling besar buat saya di keluarga. Kalau saya pang lima dia pang enam. Bapak Balun sebenarnya bilang kalau misalkan temannya dibully, Bapak Alun akan stand for him no matter what. Ini temannya maksudnya Pak Erlangga Hantar. Oh iya pasti dong. Sebagai manusia yang beradab dan etika, begitu teman saya tersakiti, saya juga berasa sakit. Begitu teman saya sedih, saya pasti sedih. Begitu teman saya dihina, saya pasti ada di sampingnya. Jadi pengunduran diri Pak Yusuf Hantar? Ikutnya Pak Erlangga. Enggak juga, saya kebeneran memang sudah berpikir lama. Apakah momentunya pas? Momentumnya pas, Tuhan sayang mas saya. Kan saya udah bilang waktu saya dicalonkan kemarin ini, kan saya bilang, Innalillahi wa innalillahi roji'i. Berarti saya nggak happy. Tapi saya harus jalankan. Kalau ditanya hari ini, saya sedih, tapi unhappy. Alhamdulillahirrobil alamin buat saya. Belum, kemarin abis dari Tiga Lega, saya dengar kaget, tau-tau saya di IKM. Ya tanpa persetujuan dan tanpa pengetahuan beliau, ya saya pikir beliau udah mundur, saya mau apalagi. Habis ini Pak akan membangun komunikasi dengan Pak Erlangga pasca keputusan mundurnya? Oh, pasti. Dia adalah teman terbaik. Buat saya pertemanan adalah pertama. Kesetiaan utama. Kira-kira nanti komunikasinya akan seperti apa ke Pak Erlangga, Pak? Oh, baik, as usual. Saya kan bilang, saya kenal Pak Erlangga, saya kenal ayahnya. Jadi, dan juga orang yang baik, seperti ayahnya, dan strong leadership. Jadi, buat saya, ya, he's a good man. Bapak Yusomatis, Pak, yang dijabar di Jakarta juga tidak akan, kemarin kan sudah keluar surat instruksi, Pak. Saya tidak akan mengikuti politik lagi. Saya mengundurkan diri dari politik, dan saran dari teman-teman di Desen, dari guru-guru agama saya, semua bilang, mundur dari politik, kamu milik rakyat, dan kamu tidak boleh berafiliasi kepada salah satu partai politik, atau apalagi kamu cuma di DKI atau di Jawa Barat. Kamu milik seluruh Indonesia. Seperti cita-cita kamu, mau jadi Bunda Teresa. Jadi, politik Pak Yusof Hamka berakhir, Pak? Saya pikir untuk ikut di partai politik berakhir, dan saya menjadi warga biasa, rakyat, sesuai keinginan rakyat dan guru-guru saya. Tapi namun demikian, saya tetap berkiprah, terutama di bidang sosial, saya akan bantu pemerintah untuk penanganan masalah sosial, dan membantu pemerintah juga untuk masalah infrastruktur. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.